Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami Pemerintah Provinsi Papua Barat membuka Festival Seni Budaya Tanah Papua kelima PSNN di Tanah Papua harus ditingkatkan untuk mengurangi kegiatan yang menjerumus ke hal-hal negatif seperti miras, narkoba, seks bebas, dan pengaruh kenakalan lainnya Festival Budaya Papua merupakan event tahunan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui program Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat Tahun 2017 merupakan Festival Budaya kelima Acara yang digelar pada 9 Oktober dipusatkan di Gedung Olahraga Sanggang Manukwari Festival Budaya kelima dibuka dengan perade yang dilepas oleh asisten satu setelah Papua Barat, Jakunia Sawaki Setelah star dari ekskandor Gubernur Papua Barat, para peserta mengelilingi kota Manukwari dan finish di Gedung Olahraga Sanggang sambil membawa piala bergilir Dari 13 kabupaten kota di Papua Barat, Kabupaten Kaimana tidak ambil bagian dalam Festival Tanah Papua kelima Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dalam sambutan pembukaan Festival Budaya Papua mengingatkan kesenian dapat mengembangkan kreativitas generasi muda dan menghambat hal-hal negatif yang dapat merusak kehidupan generasi akan datang Wakil Gubernur juga mengajak para seniman untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya leluhur yang mengatakan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota memberikan dukungan dengan menyiapkan sarana-prasarana Meningkatkan produk kesenian yang berkualitas Maka diperlukan sarana yang memadai agar seniman dapat mengembangkan kreativitas dan sebagai bentuk apresiasi kesenian bagi generasi muda Hal ini diharapkan juga akan menjaga generasi muda agar tidak terjurus dalam pengaruh-pengaruh negatif seperti miras, narkoba, curanmo, seks bebas serta penguruh pengadilan lainnya yang merusak mental dan merawal serta masa depan generasi muda kita itu sendiri Saya berharap kita semua dapat memanfaatkan mentor yang berhargai untuk kita selaturahmi serta berkompetisi yang sehat dengan menjunjung nilai-nilai budaya melalui karya kreasi dan kreativitas yang berproduk nasional agar dapat bersaing dan mengangkat nama Papua Barat pada tingkat yang lebih tinggi Selain tari dan nyanyian yang diperlombakan ada juga pameran produk lokal dan juga kerajinan-kerajinan dari setiap seniman seperti pahatan, anyaman, aksesoris wanita, souvenir serta promosi wisata dari beberapa kabupaten kota di Papua Barat Festival seni budaya kelima rencananya akan ditutup pada tanggal 11 Oktober 2017 Cimita Bisu mengabarkan